Mungkin nggak gedung segini doang di dalemnya ada 12 ribu perusahaan. Cayman Island selamanya bakal jadi wilayah yang bebas dari pajak. Oke kita bahas kriminal-kriminalan lagi. Gue mau bahas sebuah negara yang dianggap ngasih fasilitas ke para penjahat keuangan. Makanya negara ini banyak dibilang surganya koruptor. Waduh, 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 waduh. Tapi emang ada ya negara yang begini ya? Negara apa ini? Yaudah kalau gitu ayo langsung aja kita bahas Cayman Islands. Negara kepulauan kecil yang dijuluki sebagai surganya koruptor. Surganya penjahat keuangan di Learning by Googling. Oke sebelum kita bahas gimana koruptor bisa hidup enak di sini. Sebelum itu kita bahas dulu nih tempatnya. Cayman Islands. Jadi Cayman Islands ini dia tuh adalah negara kepulauan yang terletak di Karibia. Yang merupakan wilayah luar negerinya Inggris. Atau biasa disebutnya Overseas Territories of United Kingdom. Atau lebih simpelnya lagi, Yurisdiksi atau kekuasaan hukum di negeri ini ada di tangan Inggris. Nah, kepulauan Cayman ini dia ini sering disebut sebagai surga pajak dunia atau tax heaven. Buat yang mungkin belum tahu nih kalau menurut Corporate Finance Institute, suatu negara bisa dianggap sebagai surga pajak kalau aturan, hukum, dan regulasi negaranya tentang pajak itu tuh longgar banget. Atau malah sama sekali gak ada undang-undangnya. Dan karena hal ini akhirnya banyak perusahaan yang didirikan di sana. Karena ya tadi ngejar kelonggaran pajaknya tadi. Dan karena regulasi keuangan yang gak jelas ini, akhirnya banyak bermunculan juga tuh. Aktivitas-aktivitas kejahatan keuangan yang lain. Kayak penggelapan dan pencucian uang. Tapi kenapa di situ bisa hampir gak ada pajak? Kalau menurut Explore Cayman nih, orang-orang lokal di sana tuh percaya, negara mereka bisa hampir gak ada pajak kayak gini, itu tuh berkat kelakuan baik pendahulu mereka di masa lalu. Maksudnya... Jadi sebenernya kepulauan Cayman ini, ini awalnya adalah area gak berpenghuni. Tapi setelah jatuh ke tangan Inggris di pertengahan abad ke-18, orang-orang Inggris sama budak-budak dari Afrika, mulai dibawa ke pulau-pulau di sana, buat jadi pemukim. Buat jadi warga lokal kepulauan Cayman. Nah di akhir abad ke-18, dipercaya ada sekitar 10 kapal dagang Inggris yang karam. Di sekitar perairan Pulau Grand Cayman. Pulau utama di negara itu. Dan di sini warga lokal yang lihat kejadian ini langsung pada nolongin lah. Ditolongin sampai semua kru yang ada di kapal itu bisa selamat. Sampai gak ada satupun korban jiwa. Dan ternyata salah satu orang yang mereka selamatin di kapal itu adalah anggota keluarga kerajaan. Malah nih kalau menurut beberapa sumber, yang diselamatin waktu itu adalah pangeran kerajaan Inggris. Nah karena ngerasa berterima kasih, King George III yang waktu itu lagi memerintah, akhirnya beliau ngeluarin dekrit yang bilang kalau Cayman Islands selamanya bakal jadi wilayah yang bebas dari pajak. Yang warganya gak akan pernah dipungut pajak sama sekali. Wah mantep amat ya. Tapi sayangnya gak ada bukti sedikitpun nih tentang dekrit ini. Makanya jadinya walaupun cerita ini dipercaya sama warga lokal, tapi buat banyak orang cerita ini cuma semacam legenda aja. Kayak semacam cerita rakyat aja udah. Nah kalau menurut foreign policy, alasan lain Cayman Islands bisa jadi surga pajak tuh ya balik lagi ke masa-masa akhir Perang Dunia II. Masa-masa dimana negara-negara yang baru didemokratisasi memberlakukan pajak yang besar buat ngutupin kerugian selama perang. Nah orang-orang kaya di negara-negara ini termasuk di Britania Raya, mereka tuh akhirnya nyari tempat yang aman buat nyimpen duit mereka. Biar duit mereka gak abis buat pajak tinggi yang diterapin sama negara mereka sendiri. Mereka mikirnya kayak, daripada duit gua abis buat bayar pajak, mending gua sembunyiin di suatu tempat yang jauh deh. Mikir-mikir gimana caranya, akhirnya dapet ide lah mereka. Ide buat melakukan penggelapan pajak dan pencucian uang di negara-negara overseas territories of United Kingdom tadi. Dan disini akhirnya yang jadi pusat keuangan utamanya ya, si Cayman Islands. Dan gilanya lagi, Bank of England yang harusnya ngatur keluar masuknya uang tuh, mereka waktu itu kayak seakan tutup mata gitu. Entah karena gak tau atau emang pura-pura gak tau. Dan waktu itu transaksi-transaksi ini juga gak diketahui sama negara lain. Terutama Amerika Serikat. Jadi yaudah, duit dari Inggris dan sekitarnya masuk terus dan disitulah Cayman Islands mulai jadi surga pajak. Atau dengan kata lain, kenapa Cayman Islands bisa jadi surga pajak? Itu tuh karena emang ternyata tempat ini udah disiapin. Buat nyimpen duitnya orang-orang kaya dan korporat Inggris. Oke, oke. Ternyata Inggris lagi nih akarnya nih. Nah, karena siiring waktu Cayman Islands ini berkembang jadi tempat yang rawan pencucian uang, pendanaan ilegal sampai jual beli narkovski. Akhirnya di tahun 1986, Cayman Islands dan Amerika Serikat mereka bikin Mutual Legal Assistance Treaty atau Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Bali. Fungsinya buat apa? Buat bertukar informasi dan sama-sama nangkep para pelaku kejahatan keuangan di sana. Tapi kalau menurut Caribbean Financial Action Task Force, walaupun negara ini, Cayman Islands ini udah bikin undang-undang, regulasi sampai aturan buat nyegah aktivitas kriminal keuangan, tapi ternyata tetap aja Cayman Islands tetap perawan banget buat jadi tempat kejahatan keuangan. Tetap bisa tuh di sana model-model penggelapan pajak, penipuan, pencucian uang, perdagangan obat-obatan, bahkan sampai pendanaan terorisme. Waduh. Waduh. Jadi, walaupun mereka udah taat sama aturan yang ada, tapi Cayman Islands ini tetap masuk ke daftar hitam anti-money laundering Uni Eropa. Karena dia kan di sini jurisdiksinya tuh dari Inggris ya, jadi tetap waktu itu diawasinnya sama Uni Eropa. Tapi kurang tau nih gua sekarang nih, sejak Inggris keluar dari Uni Eropa diawasinnya sama siapa dia jadinya. Bahkan nih kalau menurut Britannica, Cayman Islands ini adalah pusat keuangan terbesar internasional. Banyak perusahaan mancanegara, termasuk sebagian besar dari 50 bank terbesar di dunia, yang manfaatin kondisi bebas pajak di sana. Emang sebenarnya aturan perpajakan di sana tuh gimana? Kalau menurut Milestone Properties Cayman, perusahaan-perusahaan di sana tuh dibebasin dari berbagai jenis pajak. Mulai dari pajak perusahaan, pajak keuntungan modal, pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak biaya masuk. Pokoknya pajak-pajak itu tuh nggak ada. Nggak dipungut sedikitpun. Terus negaranya dapet duit dari mana? Cukup dari biaya izin kerja imigran, pariwisata, sama perbankan. Yang semuanya ini ngehasilin cuan banget. Sampai mereka jadi negara dengan standar hidup tertinggi di Karibia. Bisa begitu ya. Dan yang kocak nih kalau menurut laporan Cayman Islands General Registry, di tahun 2021 aja, ada hampir 117 ribu perusahaan yang didirikan di negara itu. Padahal di tahun yang sama, jumlah populasi di sana tuh cuma sekitar 68 ribu orang doang. Dan itu pun warga lokalnya cuma setengah. Setengahnya lagi imigran. Jadi berarti ini kan jumlah perusahaan di sana tuh lebih banyak ya, daripada jumlah warganya. Dan kalau gini kan jadi bingung ini ya. Siapa nih yang mau kerja di perusahaan-perusahaan ini kalau gini caranya? Perusahaannya ada 117 ribu, orang di sana cuma ada 68 ribu. Dan ternyata emang itu yang diangkat jadi masalah. Kayak contohnya tuh di tahun 2012, waktu Presiden Amerika saat itu, Barack Obama, nyorot Uglan House di Cayman Islands. Apaan tuh Uglan House? Jadi Uglan House ini adalah satu gedung kayak gini, yang diklaim jadi rumah buat 12 ribu perusahaan. Presiden Obama waktu itu sampai bilang, 12 ribu perusahaan adalah angka yang fantastis. Tentu saja ini adalah bangunan yang besar, atau mungkin lebih tepatnya, rumah bagi penipuan pajak terbesar dalam sejarah. Ya pernyataan Obama ini gak aneh sih. Coba aja kita lihat fotonya lagi nih. Mungkin gak gedung segini doang di dalamnya ada 12 ribu perusahaan. Bahkan nih kalau menurut The Guardian, jumlah perusahaan yang tercatat di gedung ini tuh ternyata lebih banyak dari yang dibilang Obama tadi. Obama kan bilangnya ada 12 ribu perusahaan ya. Padahal kalau menurut The Guardian, ada sekitar 20 ribu perusahaan di satu gedung ini doang. Percaya aja kali ya. Dan setelah dicek lebih jauh, kecurigaan Presiden Obama tadi tuh ternyata terbukti benar. Ternyata perusahaan-perusahaan yang diklaim ada di Yuglen House ini, ternyata kebanyakan tuh cuma perusahaan fiktif. Jadi cuma tercatat dan terdaftar kantornya ada di bangunan itu. Tapi wujud fisiknya gak pernah ada. Dan gilanya lagi, ini gak cuma terjadi di Yuglen House doang nih. Dari 117 ribu perusahaan yang ada di Cayman Islands, ternyata kebanyakan tuh adalah perusahaan bodong. Perusahaan yang cuma kedaftar doang tapi gak beneran ada perusahaannya. Gak beneran ada kantornya, karyawannya, apalagi aktivitasnya. Atau dengan kata lain, kebanyakan perusahaan ini tuh cuma didaftarkan buat pencucian uang doang nih. Waduh, gila ya. Aduh, duit duit. Tapi ya, kalaupun perusahaannya beneran ada nih, 117 ribu itu bener-bener ada, siapa yang mau kerja di situ coba? Orang jumlah penduduknya aja gak sebanyak perusahaannya kan? Nah, yang harus kita ingat nih, walaupun banyak perusahaan fiktif di sana, tapi ada juga yang beneran, yang beneran tuh tetep ada. Dan perusahaan-perusahaan yang beneran ada inilah yang ngebantu ngebuka lapangan kerja buat para imigran dan nambah pendapatan negara. Dan kalau menurut datanya Cayman Islands tentang penduduk dan perumahan di tahun 2021, disitu disebut 56,1% dari total pegawai yang kerja di negara itu adalah orang asing, imigran dari negara lain. Jadi ya warga lokalnya cuma 43,9% aja tuh dari total keseluruhan pekerja di negara itu. Tapi ya di sini untungnya buat mereka nih, karena kebanyakan pekerjanya adalah imigran asing, jadinya kan mereka harus ngurus izin kerja dulu ya biar bisa jadi pegawai di sana. Dan kayak yang udah kita bahas tadi, proses pembuatan izin kerja adalah salah satu sumber penghasilan terbesarnya Cayman Islands. Jadi bisa dibilang makin banyak pekerja asing yang masuk di sana, yang pengen kerja di sana, bakal makin makmur juga nih negaranya, makin makmur tuh kayak main Islands. Gimana? Ada yang mulai tertarik buat kerja di sana? Silahkan komen. Oke sekian dari bagian kali ini tentang Cayman Islands. Negara yang disebut surganya para koruptor. Koruptor-koruptor udah korupsi besar tinggal oper tuh dan nanya ke Cayman Islands. Sudah, aman udah. Aduh, semoga di kita nggak ada yang begini ya. Semoga loh, semoga, semoga, semoga. Semoga. Kalau lu merupakan fisik lagu udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di sekian biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Sampai jumpa.